Selamat pagi Pak Narno Selamat pagi Selamat pagi Ini ini petani senior di area Pandu Farm teman-teman Ini juga guru saya Ini tempat bertanya kalau ada masalah kepertanian Saya juga tanya beliau Dan hari ini beliau menyambangi Pandu Farm Ini apa Pak Narno? Iya Terus ini menurut Jeningan Padi ini Pandu Farm ini penampakan seperti ini penilaian Jeningan Ratanya kaku Terus Kelihatannya baik Baik Kurang nopo Pak Niki Kurang apa kira-kira Menurut Jeningan Iya cuma kurang bersih rumputnya Kurang bersih rumputnya Karena kurang serga petaninya Halo selamat pagi teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya di channel Pandu Farm Channelnya petani untuk teman-teman petani Hari ini kita ada kegiatan penyemprotan yang keempat Untuk tanaman padi VR46 Di usia 60 hari setelah tanam Ada pun sasaran yang kita tuju Yaitu untuk mengendalikan atau mencegah penyakit belas daun atau belas leher Karena kita temukan beberapa yang sudah mulai bergejala Dari gejala Picularia Orisae teman-teman Jadi untuk menghindari tanaman terkena cekik leher Nanti saat keluar male Maka hari ini kita menggunakan fungisida Kemudian yang kedua Untuk menambahkan sedikit nutrisi teman-teman ya Dan kita gunakan nanti pupuk daun yang sangat legen Nanti disimak saja teman-teman Dan yang kedua Kita juga mengendalikan hama Ada warang, walang sangit, dan juga kapur Untuk itu Terus simak video ini sampai dengan selesai Dan amunisi apa yang Pandu PAM gunakan Teman-teman yang baru bergabung Yang belum subscribe channel Pandu PAM Monggo silahkan di subscribe dulu Di like dulu Tidak harus ya Bagi yang bersedia saja Kita tunggu Yuk Baik terima kasih teman-teman Yang sudah klik tombol subscribe-nya Saya doakan semoga Tanaman padi Teman-teman selalu sehat Dan juga sehat petaninya Amin Sebelum kita tunjukkan Apa amunisi yang kita gunakan hari ini Disini perlu saya tekankan teman-teman Bahwa mulai musim ini Pandu PAM sudah tidak menggunakan silika Yang disemprotkan teman-teman Kenapa? Karena kita sudah menggunakan Siolid yang juga mengandung silika Dan Tanaman padi kita VR46 Ini penampakannya Sungguh-sungguh di luar dugaan teman-teman Karena VR46 itu karakter daunnya Tidak seperti ini harusnya Harusnya loh ya Tapi setelah kita menggunakan silika Yang diserap melalui akar Alhamdulillah Penampakan yang ditunjukkan VR46 ini Seperti tanaman padi Yang disemprotkan silika Seminggu sekali Seperti itu Karena Sejak tahun 2014 Saya sudah Mengenal dan Menggunakan silika Untuk tanaman padi Jadi Tau lah ya Seperti apa Efeknya ke Tanaman padi Karakter daun dari Padi VR46 Itu Sebenarnya sedikit melengkung Teman-teman ya Agak melengkung Melengkung Gimana gitu lah Dan ini Saya amati Jauh berbeda Dengan Uji coba VR46 Di musim kemarau kemarin Teman-teman Itu daunnya Tidak seperti ini Sementara ini Daunnya tegak Bahkan Mirip Mirip ya Mirip dengan karakter Daun dari 32 Ya ini Pengamatan saya Teman-teman Lain mata Lain penilaian Namun Apa yang saya Nilai Adalah seperti itu Jadi Daunnya Tegak ke atas Ini karena memang Silika yang diserap oleh Tanaman dari akar Itu Benar-benar bisa Sesuai dengan Apa yang Saya harapkan Itulah kenapa Musim ini Dan musim-musim Berikutnya Kita tidak akan Menggunakan silika Semprot lagi Penghematan Teman-teman Oke Yuk sekarang kita Bahas Apa amunisi yang kita gunakan Untuk penyemprotan Hari ini Yuk Amunisi yang akan kita gunakan Amunisi yang akan kita gunakan hari ini Yang akan kita gunakan hari ini Yaitu Fungisida Teman-teman Untuk mengendalikan penyakit Belas daun Sekaligus Mencegah terjadinya Belas leher Atau Begit leher Ketika nanti Malai padi Sudah mulai Keluar Seperti itu Meskipun Gejala belas daun Yang kita temukan Pada tanaman Belum begitu banyak Namun Jika Gejala ini Terjadi Pada Kondisi Yang sangat Kondusif Untuk perkembangannya Seperti Kelembapan tinggi Dan Akhir-akhir ini Kelembapan udara Di wilayah Pandu Pamp Berada di atas 80% Teman-teman Dengan intensitas Cahaya matahari Yang rendah Serta Didukung curah hujan Yang tinggi Ini tentu Menjadi Barometer saya Untuk segera Mengaplikasikan Fungisida Fungisida Yang kita gunakan Ini Bekerja secara Sistemik Protektif Dan eradikatif Jadi Fungisida ini Tidak hanya untuk Mengendalikan Tapi juga Untuk melindungi Dan juga Penanganan Pasca serangan penyakit Dengan bahan aktif ganda Yang pertama Propiconazole 125 gram per liter Dari golongan triazole Kalau tidak salah Yang bekerja Dengan cara Mengganggu Sterol Biosintesis Pada Membran Dengan kode kerja 3 Bahan aktif kedua Yaitu Trisiklazole 400 gram per liter Dari golongan Triazole Benzo Biosintesis Piazole Yang bekerja Dengan cara Mengganggu Sintetis Melanin Dinding sel Dengan kode kerja 16.1 Dengan kombinasi Dua bahan aktif Tersebut Maka Fungisida ini Tidak hanya ampuh Untuk mengatasi Penyakit belas Teman-teman Tapi juga Mampu untuk Mengatasi Jamur Seperti Ustilago Hawar pelepah Dan juga Mencegah Bulir kortor Atau Dirti panikel Pada Bulir padi Untuk aplikasinya Fungisida ini Bisa digunakan Pada tanaman padi Mulai usia 20-60 hari Setelah tanam Dengan dosis 1-1,5 ml Per liter Atau Sekitar 16-24 ml Untuk tangki Ukuran 16 liter Dan hari ini Dosis yang kita gunakan Adalah 20 ml Atau Satu tutupnya ini Untuk tangki 16 liter Kemudian Amunisi kedua Kita gunakan Insektisida Sistemik Kontak dan lambung Dengan perpaduan Dua bahan aktif Yaitu Bahan aktif Abamectin Dan Sipermetrin Yang Menurut saya Ini sangat Ampuh Dan efektif Untuk Mengendalikan Ulat Kemudian Penggerek batang Kemudian Hama-hama Yang menyerang Dengan cara Menusuk Dan menghisap Seperti Wareng Walang sangit Lembing Dan juga Hama-hama Perusak tanaman Lainnya Untuk dosisnya Antara 15-20 ml Untuk tangki 16 liter Sedangkan Nutrisi Ini kita gunakan Salah satu pupuk Yang sangat Sangat Legen Pasti Sudah banyak Yang tahu Kalau pupuk Yang ini Yaitu Gandasil B Jadi ada Dua jenis Pupuk Gandasil Ada yang Warna hijau Untuk Fase Vegetatif Dan yang Merah Seperti ini Untuk Fase Generatif Kandungannya Lengkap Mulai Unsur Hara Makro Dan Mikro Meliputi 6% nitrogen 20% fosfor 30% Kalium Dan 3% Magnesium Dan beberapa Unsur Mikro Lainnya Nah Dengan Kandungan Fosfor Dan Kalium Yang tinggi Ini Maka Saya Menggunakan Pupuk Ini Pada saat Padi Bunting Yang mana Unsur Hara Ini Sangat Dibutuhkan Untuk Tanaman Di saat Pembuahan Atau Pembungaan Dosisnya Yang saya Gunakan Hanya 2 sendok Makan Sebenarnya Bisa dikasih Sampai 4 sendok Makan Tapi Karena Cuaca Sepertinya Ini Kurang Bersahabat Maka Pemberian 2 sendok Ini Hanya Untuk Menambah Energi Tanaman Saja Nah Sekarang Kita Akan Praktekkan Bagaimana Urutan Pencampurannya Oh ya Penyemprotan Hari ini Dilakukan Oleh Pak Tarmidi Dan Juga Artis Setia Pandu Siapalagi Kalau Bukan Pak Yedno Dan Urutan Pencampuran Dari Ketiga Amunisi Tadi Akan Dijelaskan Oleh Pak Yedno Oke Lek Halo Lek Selamat Pagi Ini Urutan Melarutkannya Yang mana Dulu Dari Ketiga Amunisi Tadi Filia Filia Filianya Berapa Satu Tutup Untuk Tangki 16 Liter Oke Dilarutkan Baru Diaduk Terus Masuk Tangki Seperti Itu Teman Teman Yang Kedua Ini Kalau Tinggal Lihat Mbun Kalau Masih Tebal Ya Dua Mili 20 Kalau Mbun Sudah Agak Dikurangi Tinggal 15 Mili Berlawanan Berlawanan Banya Apa Lihat Biar Rata Baru Masuk Tangki Itu Yang Pertama Fili Fili Fungisida Formulasi SE Dilarutkan Dulu Masuk Tangki Kemudian Yang Kedua Pak Yitno Yang Kedua EC Dikocok Dulu Biar Enggak Kental Kalau Mbun Banyak Dosisnya 20 Kalau Sudah Agak Kering 15 Masuk Masuk Kok Dikurangi Kenapa Kalau Sudah Sudah Gak Ada Jadi Maksud Ya Pak Yitno Itu Kalau Masih Ada Embun Banyak Itu Nanti Konsentrasi Larutan Dari Dosis Yang Kita Berikan Akan Menurun Karena Bertambahnya Dengan Air Embun Seperti itu Teman-teman Kalau Embunnya Sudah Agak Mengering Itu Nanti Baru Kita Sesuaikan Dengan Petunjuknya Yaitu 15 Mili Pertangki Ini Yang Kedua Kemudian Yang Terakhir Yang Ketiga Gandasil Itu Untuk Jenis-jenis Pupuk Itu Terakhir Teman-teman Berapa Sendok Pak Yit Dua Sendok Tombok Pengen Ini Biasanya Kita Sering Menyarankan Teman-teman Itu Pak Tiga Sendok 4 Sendok Tapi Ini Pak Yit Berapa Pak Yit Dua Sendok Hanya Untuk Apa Itu Pak Yit Untuk Tambok Pengen Ya Teman-teman Karena Kondisi Tanaman Padi Kita Sudah 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 Cukup Penampakannya Dan Pemberian Gandasil Ini Hanya Untuk Penambahan Energi Saja Karena Ini Mungkin 5 Sampai 8 Hari Lagi Sudah Keluar Malenya Karena Itu Penyemprotan Di Fase Bunting Ini Kita Hanya Menggunakan Pupuk Legend Gandasil Dengan Kandungan Yang Komplet Makro Dan Mikro Bagi Teman-teman Yang Mungkin Tidak Menggunakan Gandasil Mungkin Menggunakan MKP Saya Sarankan Ditambahkan Boron Untuk Tanaman Padi Yang Sedang Bunting Untuk Nutrisi Nutrisi Dan Merek Yang Saya Gunakan Teman-teman Tidak Harus Sama Yang Penting Apa Sasaran OPT Yang Kita Mau Kendalikan Itu Kita Amati Dulu Kita Pantau Dulu Baru Nanti Menentukan Apa Amunisi Yang Harus Kita Gunakan Merek Itu Tidak Harus Sama Yang Penting Bahan Aktif Dari Merk Produk Yang Teman-teman Gunakan Itu Bisa Untuk Mengendalikan OPT Yang Sudah Teman-teman Tentukan Sebelumnya Seperti itu Bagi Teman-teman Yang Mungkin Usia Padinya Hampir Sama Dengan Milik Pandu Farm Segera Diamati Ada Gejala Apa Dan Segera Lakukan Tindakan Penyemprotan Jika Diperlukan Semoga Tenaman Padi Teman-teman Tunggu Sehat Aman Sampai Finish Dengan Hasil Akhir Yang Sesuai Harapan Amin Amin Bye-bye